jadi saya akan sertai agar Sampian bisa pilih ketika fiil mudhari lihat dulu apakah kategori yang Mabni atau yang Mu'rob ketika Mabni Fadha ini bertemu dengan non-taukid ketika Mabni sukun berarti non-niswa adapun untuk yang Mu'rob Mu'rob itu ya kita lihat dulu iropnya Rafa Naswab sebelum kita membaca itu Pak ada beberapa hal sesuai dengan materi dan ini tidak akan lepas dari materi yang sudah kita lewati jadi disini saya tidak akan memberikan materi kembali karena inti dari materi yang kemarin kita pelajari itu ya tidak lepas dari apa ini pembagian kalimat masih ingat Pak ya isim il huruf ketika berupa kalimat isim ya pilihannya nanti irop kalau itu berupa isim Mu'rob kalau isim yang Mabni ya sudah selesai ketika Mu'rob Rafa Nasabjar kemudian setelah itu setelah mengenal kalimat kalau memang kita lanjut pada fiil ya kalau di materi kemarin itu fiil fiil itu ya tidak lepas dari ini ketika fiil madi Fadha domah sukun Mabni Mabni nya ini ya ya kemudian ketika fiil lamar sukun membuang huruf illat membuang huruf non jadi saya akan sertai agar Sampian bisa pilih ketika fiil mudhari lihat dulu apakah kategori yang Mabni atau yang Mu'rob ketika Mabni Fadha ini bertemu dengan non-taukid ketika Mabni sukun berarti non-niswa ada pun untuk yang Mu'rob Mu'rob itu ya kita lihat dulu iropnya Rafa Nasab jazam kemudian Rafa nya dengan apa ya tergantung apabila suhih suhih itu berarti Dommah Zahir Fadha Zahir sukun ketika Mu'tal Mu'tal akhir Dommah Muqaddara Fadha Zahir kecuali Alif kemudian membuang huruf illat dan yang terakhir itu itu adalah Af'al Lomsa Subutunun Hatpunun Hatpunun jadi kodenya ini kemudian kalau isim ya isim tidak lepas dari sembilan macam Mufrod Tasniah Jama' Mu'anas Jama' Muzakar Jama' Taksir Rasma'ul Lomsa Isim Faksur Mangkus Isim Mu'irumun Suwarif kemudian ketika isim itu termasuk yang Rafa maka pilihannya ada tujuh fail naibul fail fail itu apa di sini sudah ada keterangannya kemudian yang nasob ini ada empat belas macam berfungsi sebagai apa makul lebih itu maknanya sebagai objek seperti itu kan kemudian kalau jar itu pilihannya antara tiga majrur mutafilai tawabi naat atau tawqid batal jadi sebelum kita baca itu belum ya kita baca itu tentukan dulu dari segi apa dari segi kalimahnya misalnya seperti ini pertama ini kalimat apa itu Wow 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 itu kalimat apa dulu Oh lima di awal ya ini pilihannya kal dari segi kelima Pak kalau masalah isti'inap atau apa nanti ketemu nanti Oh dia huruf ya berarti ketika huruf ya bacaannya Hai selesai ya wawah mabni wawah mabni sudah abni itu berarti tidak berubah akhirannya tidak dipengaruhi oleh Amil kemudian ya kira-kira Hai kalimat apa ini wasulat jadi isim ya ini adalah isim nah berarti yang jelas isim itu berarti tidak boleh dibaca rosa tapi was seperti itu loh ini loh yang membedakan kalau fiil madi berarti washalat tapi kalau ini adalah kelima isim berarti ini bentuknya masdar nah sekarang tinggal kita tentukan akhirannya Pak Nah apakah wasli waslu atau waslah seperti itu ya karena kalimat isim kan kalimat isim itu seperti ini pilihannya antara Rafa Nasob dan jar Rafa Nasob dan jar berarti waslah wasli waslu kemudian setelah itu kita tentukan pilih apakah milih waslu waslah atau wasli berarti ketika milih itu itu ini namanya Irap isim ya isim itu Rafa Nasobjar kan ya Nah kita tentukan dulu dari segi makna maknanya apa kalau kita lihat kamus artinya itu apa ada yang bisa jawab apa waslu itu waslah membah basuh ya membahasuh kita tinggal lihat kira-kira kata membahasuh itu dari segi lafat ataupun makna apakah itu tunggal al-tasniah atau jemaat mudekar ofrod ya berarti ketika mofrod ini sambian ketika baca waslu berarti domah kan Iya berarti kalau domah sambian pilih Irop rova maka sambian ini pastikan Pak baca waslah wasli waslu waslu kalau waslu pilih waslu rova pilihannya antara fa'il naibul fa'il mobtada khobar isimnya kanah khobarnya inna tawabi tapi kembahasan di awal kalimat karena saya nah ini sekali lagi ini adalah sambungan dari kemarin Pak Oh gitu ya sambungan kemarin berarti ini kira-kira jadi apa wawunya kalau disambungkan sambungkannya ini lupa yang dimaksud dengan wawul apa wawah atau 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 wawah atau itu apa wawah yang menghubungkan berarti ketika kemarin itu dibaca atas miyatu ya atasmi yaitu berarti ah di sini harus dibaca apa pak agoslu ya wawaslu ya berarti jadi apa abadi di sini ya tadi menyinggung huruf atof berarti di sini menjadi ini tawabi yaitu ah Oh ikut pada kalimat sebelumnya ya wawaslu atau kemudian ini bacaannya sebelum kita baca ya kita tentukan dulu kali kira-kira Pak dari segi lafat ini kalimat isim kalimat fi'il atau kalimat huruf coba dari segi kalimatnya dulu sim kok tahu Pak bahwa ini adalah kalimat isim ada alif lam ya kira-kira ketika isim antara rova nasob dan gua ya ya kira-kira sambian pilih yang mana ini ya antara rova nasob dan jar ini ini jar ya jar sekarang jar itu ketika sambian pilih jar ini pilihannya Apakah di sini dimasuki huruf jar berarti menjadi majurur atau menjadi mutafile atau bisa menjadi tawabi kira-kira dari yang tiga ini menurut sambian feelingnya sambian itu yang mana Pak mudafile karena menjadi sandaran kan sekarang karena jar kita lihat ini model isimnya isim apa Pak sambian pilih diantara mufrot tasniah sampai wairumun swadib ini karena kita akan menentukan tanda iropnya ini tasniah ini iya betul maka ketika jar tadi kan pilih jar jarnya tasniah dengan apa awur piya dengan iya berarti ketika kita baca menjadi apa ingat ini mufrotnya adalah kafun ya kafun itu adalah telapak tangan berarti kalau ditesniahkan silakan baca Pak wawas lul kafai ini ya wawas lul kafai ini ini tasdip Pak ini saya minta kepasihannya sekarang kafai ini ya wawas lul kafai ini sehingga nanti artinya dan membasu kedua telapak tangan nah ya Sudah Pak Supri selesai kita lihat dulu di sini di sini kira-kira dari segi kalimah Sampian pilih yang mana Pak isim fiil huruf menurut Sampian dulu ayo Pak sebelum kita huruf ya Iya betul Pak ini adalah kalimat huruf masih ingat kira-kira huruf jar juga itu ya Nah betul ini namanya huruf jar huruf jar sehingga nanti ingat huruf jar itu setelahnya itu apa namanya aja ya di sini majrur nantinya sehingga di sini hukumnya jar tapi ingat dulu sebelum membaca ini ya sebelum membaca majrurnya itu ini apa bacanya Pak ilal ilal ya ilal kalau digabung ya Nah kita cari dulu ini ini majrur kan kemudian di sini kata dasarnya itu adalah eh kuun ya Nah sekarang ketika itu berupa kalimat isim silahkan di sini kita pilih model isimnya dari sembilan macam isim ini kira-kira pilih yang mana Sampian mufrot apakah tunggal nah ini tasniah Pak maka kalau isim isim tesniah jarinya menggunakan apa ya ya Ingat Pak tadi kata dasarnya kuun jadikan isim tesniah menjadi apa Oh kalau Zaidun menjadi Zaidaini Zaidaini kalau isim tesniah kan Zaidaini berarti kalau kuun menjadi kuaini iya kuaini nah sehingga eh bacaannya apa ilal kuaini ya Pak itu jadi Sampian sediakan kamus juga karena untuk menentukan cara baca harkat sebelum akhir seperti itu apakah kuun atau kiun atau kau un seperti itu loh coba Mas Amar coba di sini kira-kira ini kalimat apa isim kalimat isim ya sudah dari isim berarti nanti silahkan pilih diantara tiga rova nasab dajar dan ini sebenarnya ya Pak Supri Pak Masuki coba ini kalau dari segi kalimannya ini mungkin sangat mungkin bisa dibaca fiil menjadi kobel lah tapi lagi-lagi Pak Pak Masuki ini mencocokkan dengan makna mencocokkan dengan makna dan kalau sudah bisa seperti itu berarti dia sudah mempunyai kemampuan untuk apa namanya meradar lah mendeteksi sebuah kalimat seperti itu sudah berarti di sini adalah kalimat isim ya oke sudah berarti silahkan di sini kira-kira isim apa mufraat aslinya isim mufraat ya sudah mufraat berarti nanti di sini tanda iropnya itu antara lu li dan lah sudah ya maka di sini samian kira-kira memutuskan lah atau li atau lu nasab ya berarti samian baca apa ini kira-kira ya kobel lah berarti samian ketika baca kobel lah itu berarti samian ambil yang fatah kan isim mufraat fatah itu berarti dia nasab silahkan cek di sini kira-kira dari yang 14 macam isim yang dibaca nasab samian pilih yang mana kok bisa jadi kobel lah silahkan apakah maf ulbi maf ulfi maf ulfi atau apa zorof zorof kenapa dikatakan zorof kobelah mengandung unsur waktu atau tempat satu saja waktu saja kobelah itu waktu ya kalau mengandung unsur waktu namanya dorof apa zaman dorof zaman ya ingat apa namanya nanti ada kaedah setelah dorof itu mau dibaca apa coba sekarang ya mas amar berarti disini almad modoti seperti itu coba disini samian pilih almad modoti berarti rofa nasab atau jar ajar ketika benar disini tinggal iropnya apakah majurur mudhaf ilai atau tawabi doafun ilai doafun ilai kenapa dikatakan mudhaf ilai setelah zorof pasti jadi mudhaf unilai iya ini loh alasannya bukan seperti itu 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 ciri-cirinya ah secara pemahaman sekarang kenapa jadi mudhaf nyele nah jadi sandaran menjadi dia menjadi sandaran dari sim muthaf sehingga artinya apa kabelal matmodoti sebelum berkumur kumur ya sudah sekarang lanjut ya silahkan pak supri lagi ya pak sekarang saya minta bacaannya salah atau benar saya terima ayo coba bacaannya pak oh ini waya gusiluhuma waya gusiluhuma ya berarti disini wa ya kenapa sampean baca wa disini kira-kira dari segi kalimat kalimat apa kalimat huruf kalimat huruf ya ketika kalimat huruf hukumnya mabni mabni kemudian berikutnya disini sampean baca yusiluh kira-kira disini isim fiil huruf pak silahkan itu fiil fiil ya mantap pak fiil berarti kita cek disini kira-kira dari 3 fiil sampean pilih mati mudore atau amar mudore iya kenapa kok bukan amar itu gak ada tanda-tanda amar karena orangnya ada disini iya pak maaf biar gak terlalu tegang sampean ya ya bener tegang ya sudah pak sampean disini pilih fiil apa pilih fiil mudore ya sudah fiil mudore disini ya dua fiil mudore itu bisa mabni kira-kira disini sampean pilih yang mabni atau yang mu'rob mu'rob ya saya mau tanya pak untuk mengukur materi yang sudah kita pelajari kira-kira kenapa disini kategori yang mu'rob masalah oh gitu gak ini mu'rob nah ayo ada yang masih ingat pak marsuki kapan fiil mudore itu mu'rob oh ketemu itu tat sorry tat ketemu amil nawazim itu tat bukan pak bukan itu yang menentukan rova nasab jazam nanti ayo siapa pak marsuki dulu sebelum mas amar kira-kira pak pak marsuki ya masih ingat materinya kapan fiil mudore itu mu'rob silahkan di cek nanti ayo pak marsuki pas kalau pas saya lempar lagi saya minta alasannya ya berarti sampean lupa kira-kira alasannya kenapa mu'rob disini ya silu karena tidak dimasuki nuniswah sama nuntaukit saya berapa kali ulangi kalau dimasuki itu dari depan kalau dari belakang itu namanya bertemu ah iya bertemu ini berarti yang harus diperhatikan belakangnya kira-kira disini ada nun gak pak mas kalau yadribna yoftahna yansurna itu kan bertemu namanya tapi kalau lam'an itu kan di depannya berarti ini namanya dimasu dimasuki seperti itu nah berarti mu'rob pak perhatikan ini pak subri masih soal iya iya mu'rob itu nanti ada istilah rova nasob jazam saya mau tanya saya mau tanya disini yausilu itu kategori yang diirap dengan rova nasob atau jazam maka disini sambian kira-kira ketika baca yausilu itu rova nasob atau jazam mbak rova maka rova disini menggunakan apa domah domah ya karena domah dohir ya karena disini berupa soheh ini alasannya soheh soheh akhir jadi yausilu ya sudah benar pak yausilu dan kebetulan failnya disini disimpan karena untuk menentukan disimpan tidaknya itu butuh pemahaman saya bantu disini disimpan seseorang tersebut baru disini disini berupa kata ganti apa namanya kata ganti itu disim kata ganti itu adalah disim tomir namanya iya berarti disini berarti disini baca bapak kak supri rumah ya jadi sekali lagi sebagaimana kemarin itu kalau isim tomir itu ya pantaskan sendiri pak jangan dibaca wayausiluhima itu kan cari masalah namanya cari sulit ini adalah isim tomir berarti dibaca isim tomir ya huma wayausiluhuma failnya disimpan sebagaimana tadi dan dia membasuh kedua dibasu berapa kali disini disini mungkin sudah bacaannya ya apa pak pak supri salasan salasan berarti ketika sudah sambian baca san itu kan sudah kelihatan disini tanda iropnya menggunakan apa menggunakan apa disini kan isim berarti menggunakan apa kira-kira fatha nasob apa ini mufrod tasniah jamaah atau apa salah salah alasan artinya tiga seperti itu apa pak berarti mufrod mufrod ya jadi walaupun bilangannya itu tiga namun disini ya mufrod segi kalimahnya dari segi isimnya mufrod maka disini sambian ketika baca san berarti disini nasob seperti itu pak ya karena isim mufrod itu ketika nasob menggunakan fatha tinggal kita cek disini nasobnya alasannya apa kenapa sambian baca nasob silahkan dari empat belas macam ini ditebak pak salah gak pak salah salah itu kalau kalau pas bilang pak kalau pas nanti saya lempar ini artinya dengan seperti itu dengan tiga kali tiga kali ya apa alasan dengan itu ini namanya mufol mutlak pak nanti berupa masdar biasanya berarti namanya ya ya mas amarah disini berarti apa mufol mufol mutlak karena mufol mutlak itu mempunyai makna dengan seperti itu pak oh ya sudah ya sekarang pak masuki ini dibaca apa sambian sudah kemudian disini kira-kira dari segi kalimat apa pak fiil isim huruf fiil mudari kan itu istri isim fiil huruf dulu pak dari segi kalimat ya sudah fiil dari segi kalimat fiil kemudian disini kita lihat fiil itu ada madi mudari amar kira-kira sambian tebak ini fiil apa pak fiil mudari sorry karena ada taknya kah tak ya tapi ingat bahwa tak itu bukan jaminan ini sebagai huruf mudoro ah oh gitu karena disini kebetulan ya apa fiil madi karena ini kebetulan madi madi wazan tafak alah seperti itu pak tafak alah berarti kalau ikut wazan tafak alah sambian baca apa pak coba ayo pak sesuaikan tafak alah berarti baca tarot ya pak ini fiil madi karena artinya adalah ragu seperti itu mas darinya nanti tarot dud fiil madinya adalah tarot dada ya pak ya jadi untuk memastikan saya coba untuk menanyakan kalau disini fiil madi berarti disini apakah mabni fathah domah sukun nah sambian ketika sudah baca itu sudah punya gambaran sambian tadi dibaca dah kan nah tinggal tebak pak disini fathah domah sukun fathah ya tinggal cari sambian di materinya alasan kenapa dibaca fathah itu kapan seperti itu loh kenapa disini mabni fathah fiil madi mabni fathah apabila dia tidak bertemu dengan domi rafa mutaharik atau wau jama domah ketika bertemu dengan wau jama contohnya dorobu tarot dedu misalnya berarti domah delnya yang sukun apabila bertemu dengan domi rafa mutaharik menjadi tarot datuh misalnya faaltu faalna faalti faaltuma itu ingat pak ingat silahkan cek kembali nanti kapan fiil madi mabni fathah mabni domah dan mabni sukun intarot failnya disimpan jika dia ragu seperti itu coba lanjut jadi ini pak nanti kalau sudah ada gambaran sudah ada gambaran itu ya percepat pak seperti halnya kalau sudah ini kok mirip seperti itu jadi kalau mirip itu mirip bacaannya ya sama kan seperti itu pak ya ayo mas Amar bacaannya ini apa ya ini sudah benar kalau sudah benar saya percepat ya bacaannya fi tuh rihima kenapa karena disini adalah kalimat apa isim kalimat apa ha huruf 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 kok gak ngopi ini mas Amar ini kok fi mulai kapan ada huruf apa kalimat isim huruf ya kalau huruf berarti hukumnya apa ya kalau huruf ya selesai ya ma'abini ya kemudian setelah huruf jar pasti dia menjadi majrurnya berarti dibaca tuhri ya sudah pas tinggal sambian baca ini ini pak nah untuk menentukan apakah dibaca tuh atau dibaca toh atau ti itu yang menentukan kamus pak karena disini adalah tuhrun mas darinya maka disini dibaca tuhri disandarkan pada himah berupa isim domir ya hukumnya maka dibaca fituhuri himah di dalam kesucian keduanya seperti itu ragu di dalam atau mengenai kesucian kedua kedua telapak tangan ayo pak Marsuki silahkan ya ya jadi bacaannya seperti itu sehingga maknanya pas wawas lul kafaini ini yang kedua kan dari sunnah hudu yaitu membasu kedua telapak tangan iral ku'a ini sampai kedua siku koblal mad madoti sebelum berkumur dan dia ya orang yang berhudu membasu keduanya berapa kali salah san dengan tiga kali ini loh namanya mapul mutlakan tadi berfungsi untuk mempunyai makna dengan seperti itu dengannya berapa kali itu salah satu fungsi makul mutlak yaitu untuk marroh berapa kali yang dikerjakan in tarot dada yang tiga kali itu kapan in tarot dada jika tarot dada dia ragu jadi tarot dada itu mempunyai makna ragu pak sebenarnya tarot dut itu diambil dari kata tarot dah terombang ambing ya menolak jadi maksudnya ya ragu itu hurihima di dalam kesucian kedua telapak tangan tadi ya mungkin seperti itu pak ya gak apa-apa sabar dulu santai aja baik mungkin kita akhiri insyaallah bertemu pada besok hari mudah-mudahan masih disehatkan amin dipanjangkan umur kita dan keluarga kita semua dimudahkan segala urusan kita semua pak marsuki ya semuanya pak sukri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati